eh apa ya community base itu yang membantu sekali ya banget 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 itu semua sih ini ya kayaknya aku udah tahu dari kapan tahu ya gitu maksudnya karena informasi itu tuh gue disering dengar gitu oh ya mesti kurangin ini tapi first stepnya itu gimana gitu ya terus akhirnya oh ya udah nah di program ini kan kita bersama-sama Pak gitu jadi ada kayak satu base tuh kayak satu kelas gitu temennya tuh ada barengan gitu ya jadi ada WA grupnya juga jadi nah disitu sih yang apa ya yang jadi beda gitu karena kan ini sama-sama gitu ya jalan ini juga nggak sendirian ada temen gitu ya dan ngejalanin ya itulah ya Oh ternyata aku bisa ternyata ini yang sesulit itu temen-temen yang lain juga ini sama-sama maksudnya ya kita kan enggak setiap hari bangun dengan kemenangan ya dengan karena eh kadang tuh apa ya mungkin saya dan orang banyak juga ini sering mengalami itu suka menganggap diri itu payah gitu ya suka menganggap diri nggak bisa ya underestimate diri sendiri gitu loh Halo teman-teman semua balik lagi ke channel gua Felix Zul Henry kalau teman-teman berasa channel ini bermanfaat please like dan subscribe dan share ke teman-teman yang lain jadi kita kedatangan hari ini Bu Fanda jadi kita lagi kita mau nanya pengalaman beliau itu dalam mengatur gimana menurunkan berat-berat teman-teman beliau sampai 115 kilo ya dan gimana yang gue paling teman adalah menginterview teman-teman teman-teman yang punya pengalaman pribadi jadi teman-teman bisa relate dan juga untuk teman-teman yang punya yang punya yang selalu struggling dengan berat badan yang selalu gue lihat adalah gimana cara mulainya itu selalu itu selalu menjadi struggling struggle utama bagi teman-teman yang punya permasalahan dengan obesitas dan overweight kan jadi semoga persikapan kita dengan Bu Fanda ini bisa bermanfaat buat teman-teman bisa ceritain sedikit nggak ya pengalaman dalam dalam struggling dengan overweight dan obesitas oke oke jadi gitu ya sejauh aku mengingat kayaknya tuh dari kecil tuh aku udah gede Pak gitu udah gemuk gitu ya sejauh ini mengingat kayaknya kalau dibandingin sama teman-teman gitu ya sekelas gitu itu kayaknya kok lumayan gemuk lah itu dari SD sampai sejauh 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 mengingat tuh kayak gitu gitu terus dan itu kan rasanya ya fine aja gitu ya kayaknya nggak ada apa namanya gue nggak yang sakit gimana saat itu gitu ya kayaknya nggak yang ini perasaan makan biasa aja gitu makan nggak yang gimana-gimana perasaannya saat itu gitu ya jadi ah udahlah ini nah cuman kok berjalannya waktu kok ini ya berat badan naik 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 terus ya bingung kan perasaan gua maksudnya kayak bingung kan perasaan makan nggak gimana-gimana kok berat badan naik terus gitu ya terus udah tuh udah sampai kuliah kerja nikah gitu ya udah deh tuh berat badan naik berat badan nah pada satu titik gitu ya mungkin kesadaran ini ya gua mesti nurunin berat badan nih gua mesti apa namanya pola makan sehat mungkin udah ada dari belasan mungkin ini dari lama lah ya mungkin udah ada tapi kayak belum sampai apa ya belum sampai niat 100% gitu loh Pak jadi kayak masih maju mundur cantik kayak masih ah udahlah gua masih fine aja masih kerja masih oke kesegiatan raya masih oke jadi kayak nggak ada apa ya satu dorongan ya urgency untuk harus ini nih gitu sampai akhirnya di awal tahun 2021 gitu ya awal 2021 itu masa pandemi kan masa pandemi gitu ya terus kok ini ya aku tuh ngalamin ini sakit kepala gitu ya migren atau apalah nyebutnya gitu pokoknya intinya sakit kepala yang mengganggu banget gitu ya sepanjang hari sakit kepala gitu bangun tidur sakit kepala mau tidur sakit kepala dan itu ya kalau satu hari dua hari ya udah lah ya kelar gitu ya bisa move on bisa apa dan ini tuh aku ngalaminnya tuh gitu berminggu-minggu gitu sampai mungkin waktu itu aku ini ya persisnya rada lupa sih mungkin dua atau tiga minggu gitu ya sakit kepala terus-terusan dan itu rasanya nggak banget gitu ya mengganggu bangun pagi konsentrasi kantor kan ke kantor ngeliat ngeliat apa namanya ngeliat komputer ngobrol sama orang tuh kayak nggak fokus gitu karena sakit kepala itu mengganggu sekali kan gitu ya mau tenang nggak enak mau ngapain nggak enak gitu jadi itu ini ya bener-bener ganggu deh mau komunikasi tuh kayak senggol bacok gitu ya mau orang tuh kayak eh lu jangan ini nih yang macem-macem nih kayaknya ini ya ini mood swing karena kan nahan sakit itu ini ternyata nggak banget saat itu rasanya nggak banget terus ya udah gitu nah dari situ gitu ya mulai apa mulai mikir gitu aku tuh mulai oh ya kayaknya nih ada something wrong nih sama badan gitu sama badan aku tuh kayaknya ada sesuatu yang udah melebihi batas sih jadi itu udah nah di saat itu tuh mulai mikir gitu pelan-pelan tuh kayak mulai rasa awareness itu mulai ada mulai ada oh ini kayaknya ada sesuatu yang salah sama badan gua nih kayaknya ini ya mungkin gua udah kegemukan kali ya gitu ya gitu ya mungkin gua udah ini banyak corslet ibaratnya gitu ya badan tuh udah kasih sinyal begitu rupa sampai ujungnya sakit kepala berhari-hari itu gitu jadi nah mulai dari saat itu gitu mulai mikir oh ya kayaknya gua mesti do something nih gitu ya pola hidup gua kayaknya mesti berubah nih gitu ya kayaknya gua perlu cari bantuan orang lain gitu yaudah dari situ mulai mikir oh ya kayaknya dokter gizi kali ya maksudnya orang yang kepikir saat itu kan ya udah dokter gizi gitu kan ya mulai cari-cari browsing-browsing itu nah udah dapat oke deh kita coba ini di di rumah sakit A gitu ya aku udah biasa kesitu kita coba deh cari kan ketemu nah itu juga apa namanya untuk akhirnya aku memutuskan datang juga perjuangan tersendiri Pak Felix karena mental sekali kan betul itu kan karena mental aduh itu denial juga iya gitu maksudnya antara takut gitu antara khawatir kayak denial juga gitu ntar kalo gua dateng disuruh cek darah gua siap gak ya gitu kan gitu ya menerima kenyataan bahwa oh ya ntar cek darah hasilnya jelek gitu kan ya intunya merah semua gua siap gak ya sisi itu yang apa ya lumayan memberatkan sih gitu lumayan memberatkan untuk aku melangkah ke dokter gizi saat itu aduh tuh ini galau ini galau pemindu sombong gitu ya untuk ini aduh ini gimana gua ini apa nggak gitu aduh ntar segala nah akhirnya yaudah itu bisa overcome nah silah aku berangkat lah gitu ya aku bikin janji ke dokter gizi, udah gitu ya seperti biasa yang sudah kita ini kurang lebih bakal itu dokter ngomong apa kan, ya gitu ya disuruh, oh iya bu Fanda ini mesti diet ya, gitu ya kurangin makan ya yang goreng-goreng, minyak-minyak dikurangin, nasi juga dikurangin gitu lah dia ngomongin tepung-tepung itu sama, ini aja coba rajin olahraga dia bilang gitu, olahraganya boseng susah-susah, jalan kaki aja dia bilang gitu kan sama dokter gizinya cuman ya, dibangun habitnya aja, gitu ya, kalau bisa setiap hari jalan kakinya, jalan kaki santai, gitu ini sama ngurangin ya itu ya, makan itu ya nasi, tepung, minyak, oh iya ya itu semua sih, ini ya kayaknya sih aku udah tau dari kapan tau ya maksudnya, kena informasi itu tuh gue disering dengar, gitu, oh iya mesti kurangin ini, tapi first step-nya itu gimana, gitu ya terus akhirnya, oh yaudah gitu, dia ngomong, oh iya dok gitu ya, cek darah ya, kamu cek darah nanti kalau udah ada hasilnya, balik lagi oh iya dok, udah yaudah aku pulang itu ya berusaha mengikuti apa yang dokternya suruh gitu ya, mulai jalan ya coba, gitu, kalaupun kan si dokternya bilang, kalaupun belum bisa setiap hari ya senggaknya mulailah, gitu ya, seminggu dua kali kek, gitu, pokoknya senggaknya si habitnya itu dimulai dokter, oh iya dok, yaudah aku mulai ikutin, mulai jalan kaki walaupun waktu itu gak langsung setiap hari gitu ya, mulai kurangin makan gitu ya, cek darah, udah terus pas hasil itu dateng, yaudah kan dia balik lagi kan ke dokter kan, ya tentu saja hasilnya merah semua ya, Pak Felix itu bintang-bintang itu semuanya ada deh kolesterol, asam urat, gula darah semuanya bener-bener ini lah sesuai ekspektasi sebenarnya tapi pas menerima itu kayaknya, apa ya, lumayan goyang juga sih ya, lumayan terpukul juga ya ampun, gini amat gue ya, gitu jadi, yaudahlah gitu ya, gagain melo-melo gimana, tapi yaudahlah, gitu ya ini kenyataannya perlu di dihadapi lah ya, perlu dihadapi yaudah, udah mulai itu, mulai ngikutin apa ya, si dokter kasih saran ke aku kurangin makan, segala macem, yaudah terus berjalannya waktu oh, yang turun nih, sekilo turun dua kilo turun, gitu ya walaupun ya lumayan perjuangan ya aduh, nih menahan menahan rasa makan itu kan gak gampang, gitu ya rasa pengen, oh biasa gitu ya segala rupa, gitu, mau tinggal pesen sekarang kan mesti menahankan itu sesuatu banget, rasanya itu gak mudah lah yaudah gitu, mulai jalanin jalanin gitu ya, sebulan lewat terus mulai, udah berjalannya waktu gitu oh, ini ternyata susah ya gitu ya, nurunin berat badan sekilo, dua kilo turun sih tapi itu kok, ya lumayan berat lah iya berat lah gitu untuk ini, bangun ini nahan makan, olahraga tuh gak mudah lah terus lagi ngejalanin itu kan terus sambil tektokan juga kan berapa ini sekali, gitu kan ya ke dokter lagi, lihat progres kamu gimana progresnya, apa segala macem gitu terus lagi berjalannya itu terus tiba-tiba tuh aku keingat gitu ya, temen aku gitu mungkin tahun lalunya gitu ya, pernah sharing tentang program gitu ya, namanya eating reorder gitu ya, nah ini tuh tentang inilah program ngatur pola makan gitu kan terus tiba-tiba keingat itu yaudah kan kepo kan ya ngeliat IG-nya foundernya gitu kan ngeliat-ngeliat apa namanya si timelinenya dia nih apa sih program itu apa terus yaudah nah akhirnya aku DM aku DM ke foundernya gitu, terus oh ya pas nih kita lagi mau buka batch baru gitu kan kalau kamu mau ikut ikut aja gitu, oh nah itu kan juga sama mikir juga ya bentar gimana ininya gue bisa apa enggak apa segala macem gitu kan oh yaudahlah akhirnya saat itu udah mikir 1-2 hari yaudah akhirnya aku daftar aku daftar terus yaudah ngikutin kelasnya kan disitu juga ada kelas coachingnya ada materinya lah ya gitu mulai diajarin maksudnya disitu di program itu selain pola makan gitu ya kita dikasih tau cara pola makannya seperti apa kita sama pola pikir mindset gitu karena dibalik pola makan tuh ya ada pola pikir yang membelakanginya gitu ya yang mensupport si orang itu makan tuh ya somehow tuh mindsetnya dia gitu jadi di program itu ya selain si si pola makan pola pikir juga gitu terus yaudah aku jalanin gitu ya ngikutin segala ketentuannya oh ya kamu gini ya cara makannya ya ini ya apa namanya kurang lebih sih sama kayak yang si dokter gizi ngomong ya gitu ya nasi kurangin kurangin minyak kurangin tepung gula-gula ya stop dulu lah gitu ya ganti yang itu aja yang saset-saset itu ya rendah kalori itu oh yaudah jalanin waktu dan nah di program ini kan kita bersama-sama pak gitu jadi ada kayak satu base tuh kayak satu kelas gitu temennya tuh ada barengan gitu ya jadi ada WA grupnya juga jadi nah disitu sih yang apa ya yang jadi beda gitu karena kan ini ya sama-sama gitu ya jalaninnya juga gak sendirian ada temen gitu ya ada support system si grup ini gitu sehingga pas aku jalanin eh seru juga ya gitu ya ada temennya gitu ya maksudnya oh ya ternyata gue gak jalanin ini sendirian gitu ternyata nah ada banyak orang juga yang mau sehat yang mau nurunin berat badan gitu sehingga kita rasa itu tuh kayak memberi daya kayak memberi memberi energi untuk eh yuk bisa yuk gitu ya yuk bisa yuk gitu maksudnya ya kalau misalnya pun sehari gagal sehari cheating yaudah balik lagi aja gitu ya back on track lagi aja jadi apa ya community base itu yang membantu sekali ya banget iya banget 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 gitu jadi iya itu ya karena gak sendirian itu tadi sih jadi penolong aku banget sih gitu untuk menjalani itu kalau menurut ibu yang paling susah dari sisi apa dari sisi pada saat ibu menjalani itu dari sisi mental itu yang paling menurut ibu itu yang paling apa paling challenge paling gede gitu iya iya karena kadang tuh apa ya mungkin saya dan orang banyak juga ini sering mengalami ini tuh suka menganggap diri itu payah gitu ya suka menganggap diri gak bisa iya underestimate diri sendiri gitu loh oh ya kayaknya susah nih gak bisa lah lu gak bakal bisa itu ya ada omongan-omongan itu yang dipikiran tuh yang jadi kayak menahan kita untuk melangkah jadi gak berani untuk coba untuk ini jadi nah itu setelah berjalannya itu oh udah deh aku coba ikutin deh semua catatan penting ketentuan aku coba ikutin eh dua minggu lewat gitu ya seminggu lewat bebe terus ini kan turun-turun terus kan karena kan pola makannya udah bener kan udah sehat bebe-be-turun gitu ya seminggu lewat sebulan lewat dua bulan lewat itu tuh kayak eh ternyata gue bisa ya gitu ya ternyata gue mampu ya gitu ya yang apa namanya yang di awal program gue bisa gak ya ntar gimana masaknya nih ntar itu tuh ternyata tuh ini ya berjalannya waktu selama kita mau coba tuh patah semua gitu loh pak kayak mitos-mitos itu semua oke itu ini gitu ya bisa ke break semua gitu ya bisa di anulir lah ibaratnya bisa patah semua gitu jadi pas udah dua bulan lewat tiga bulan oh ternyata gue bisa gitu ya dengan apa namanya jumpalitannya ya gitu pagi mesti bawa bekal gitu maksudnya itu pilihan sih gitu maksudnya dengan ikut program lu mau ikut program yaudah gitu kan biar aman kan kita siapin sendiri kan daripada beli kan gak tau ingrediensnya apa cara masaknya gimana jadi ya nah untuk amannya bawa bekal gitu saat itu kan itu ya masih kantoran gitu kan yaudah struggle sama waktu kan bangun pagi nih gitu ya gue mesti sampe kantor jam sekian berarti itu mundur itu mundur ini mesti bangun ini gitu ya siapin ini ya itu proses-proses yang aku lewati sih proses yang aku lewati gitu ya dengan ya kan berjalannya ini ya berjalannya waktu kan manusia bisa ini ya berpikir ya ber apa ya learning by doing lah gitu ya kalau misalnya oke nih kalau misalnya gue ini gitu ya gimana caranya pagi gue lebih ringkas betul itu kan apa namanya anak ide-ide itu kan yang ketemu kalau ini saat kita menjalankan kan pas di awal kan banyak kepikiran gitu kan pas di jalannya oh oke yaudah kalau misalnya pagi gue mesti lebih ringkas mungkin gue apa namanya kesebagian gue dari malam nah itu kan anak ide-ide itu yang muncul di tengah jalan gitu jadi pas muncul tengah jalan yaudah gitu mulai jalan mulai jalan ternyata bisa gitu jadi pas udah masuk setengah program perjalanan jadi kayak ngeliat diri sendiri itu jadi beda jadi lebih bisa jadi lebih percaya diri gitu jadi lebih oh ya ternyata gue bisa ya gitu ya ternyata yang dulu gue takutin yang dulu gue khawatirkan itu gak kejadian gitu jadi itu kayak membukakan apa ya cakrawal berpikir kali ya bahasa ininya gitu jadi kayak oh ternyata selama gue bisa gitu ya dulu yang gak bisa bahkan gak suka masak gitu ya giliran itu tuh bisa loh ternyata gitu selamanya yaudah kan jadi itu masak gitu ya jadi ngeliat apa namanya youtube menu-menu itu kan yang dulu gak kepikiran sama sekali gitu niat ngeliat juga enggak gitu kan jadi itu apa di WAG itu teman-teman pada share-share menu jadi kayak rasa mau mencoba mulai ada rasa mau explore menu baru mulai ada dan itu jadi fun sih iya ternyata menyenangkan gitu karena orang selalu takut pada saat memulai program-program saya begitu mau membawa pola makan dan segala macam orang takutnya itu kan kayaknya bakalan menderita ya betul ribet lah ntar pun nahan-nahan makan apa segala macam itu yang betul-betul ngebuat orang itu gak mau memulai sih ya jadi tapi begitu pengalaman ibu sama juga dengan pengalaman teman-teman yang lain ya begitu kita memulai sesuatu begitu kita mulai ngerjain itu kita akan tahu bahwa itu bukan sesuatu yang ribet itu bahwa sesuatu yang emang seharusnya kita lakuin ya ya bener-bener jadi ya itu gitu ya pas ngejalanin ya itulah ya oh ternyata aku bisa ternyata ini ya gak sesulit itu teman-teman yang lain juga ini sama-sama maksudnya ya kita kan gak setiap hari bangun dengan kemenangan ya dengan suka cita kadang juga ada masa-masa daunnya ada masa-masa melot ya tapi ya gak gua doang orang lain juga sama maka yuk gitu ya balik lagi bangun lagi gitu ya jadi sisi-sisi itu yang apa ya banyak dipelajari sih gitu ya ngejalanin program ini gitu ya komunitas bersama-sama gitu bahwa oh ya ternyata selama lo mau lo bisa gitu dengan segala gitu ya tantangan yang ada coba aja dulu gitu kan jadi itu sekarang aku tuh jadi orang yang berani mencoba hal baru pak oh man luar biasa iya sih gitu dulu kan aduh ini entar gimana ya ntar ini ribet gaya ntar gue bakal ngerasain apa itu kan yang mau ketakutan yang yang dulu tuh sering aku bawa lah gitu apalagi kalo ini nyoba hal baru explore kanan kiri tuh jadi kayak menahan kan gitu sekarang karena pengalaman ini gitu jadi kayak ya rasa untuk mencoba hal baru tuh lebih ada banget oh wow wow gitu nyoba hal baru ada banget oh ya ya ternyata gak sesusah itu gitu ya ternyata gak senelangsa itu ibaratnya kita ternyata gak ini gitu itu ya yaudah jadi tuh aku mikir kalo misalnya lu mau coba hal baru yaudah coba aja gitu kalo misalnya lu coba berhasilnya it's good gitu ya kalo pun gak berhasil yaudah gak apa-apa coba cara lain aja betul gitu nah mindset itu kan yang dulu aku gak punya gitu jadi nah ini pertanyaan mau nanya bu jadi ibu berhasil turunin dari 115 kan ke 80an kilo ya boleh ceritain gak ya bu jatuh temen bisa begitu temen yang mau coba apa rutinitas ibu dari kesaharian dari sisi makan dari sisi pola hidup apa yang ibu makan dan biasanya apa yang ibu masak oke oke nah di program yang aku ikutin gitu ya salah satu apa ya ground rulesnya itu ya kurangin minyak ya kurangin tepung-tepung deep fry deep fry tuh big nono sih gitu ya deep fry deep fry big nono terus juga gula-gula sama minyak gitu ya minyak kurangin yaudah gitu ya di program aku ini juga masih oke lah bumbu-bumbu kayak saus tiram gitu ya kayak garam lada penyebedah masih oke lah selama pakenya secukupnya masih oke banget gitu ya masih fine lah masih taraf normal oke yaudah gitu ya itu gitu ya makan kita ada jadwal makan ya pak gitu jadi kita nih member gitu ya kalian pilih ya gitu ya jam makannya ini gitu ya maksudnya disesuaikan dengan keseharian kalian kira-kira gitu ya mau breakfast jam berapa snack pagi jam berapa makan siang itu kalian gitu ya tentuin sendiri gitu ya jam itu lalu ikutin gitu ya konsisten kalau di jam makannya ibu kalau ibu pilihnya yang gimana oke kalau aku waktu itu gitu ya pagi itu jam setengah delapan gitu ya pagi setengah delapan gitu ya biasanya waktu itu bisa roti gitu ya atau telur gitu ya terus jam setengah sepuluh gitu ya snack pagi buah biasanya buah apel pir gitu ya terus makan siang gitu jam 12 makan siang nah makan siang itu kan ini sesuai dengan ketentuan itu ya enggak apa namanya enggak gorengan enggak apa gitu terus sore kita snack sore kisaran jam 3 gitu lalu aku dinner biasanya jam 6 oke dinner jam 6 gitu terus malam gitu ada snack malam lagi kisaran jam 8 buah lagi gitu jadi si snack snack itu buah enggak beli-beli yang itu jajanan-jajanan itu kita replace sama buah ya sama buah nah ternyata salah satu yang aku dapetin juga gitu ya di pola ini ternyata gitu kalau lo mau makannya bersih gitu ya makannya sehat tuh gitu belum tentu enggak enak kok betul itu belum tentu enak ternyata itu kan masih boleh pakai bumbu-bumbu itu kan jadi ternyata gitu aku juga baru menemukan gitu ya rasa makanan gitu misalnya ini aku bikin ayam teriyaki gitu ya ayam teriyaki bikin gitu ya minyak banyak sama minyak sedikit rasanya itu beti iya betul beda tipis gitu oh iya ternyata masih enak gitu jadi itu nah itu kan juga patah juga kan dulu kan pikirnya kayaknya yang minyaknya enggak makanan yang sehat itu pasti gak enak iya kan selalu di otak gitu iya benar gitu mau itu masak ayam teriyaki itu ya minyak sedikit rasanya sama mau bikin ayam woku pun minyak sedikit itu ya beti rasanya itu masih enak juga masih tesul juga jadi oh iya ternyata gak selalu begitu jadi oh iya bisa lah nih kalau misalnya rasanya kayak gini bisa lah saya ngejarak gitu sih kalau dari sisi olahraganya sekarang kalau ibu rutinnya gimana iya kalau dulu selama program program kan cuman disarani jalan kaki gitu kan karena kan emang fokus mau benerin pola makan sama pola pikir sama itu yang membangun habit si jalan kaki itu kan karena kan gak semua orang punya kebiasaan jalan kaki kan saat maksudnya ini jadi pas ikut program cuman diikutin disuruh jalan kaki nah selesai program yaudah ya inilah bebas lah ya kita mau ngapain kita mau ngapain itu ini tergantung si orang tersebut nah sekarang aku tuh lagi ikut gym pak gitu gym gitu jadi ini kan ibaratnya kan ini program udah selesai yaudah tinggal maintaining aja kan tinggal aku maintaining aja polanya terus akhirnya aku memutuskan ikut gym belum lama sih baru 3 bulan lah ini juga hal baru juga yang aku ambil yang nyoba ya iya yang nyoba hal baru juga ini salah satu bentuk ini karena dulu kan gak pernah nge-gym gak selera juga cuman ngeliat orang aja oh yang nge-gym seru loh ini trigger kan lo bakal segar bla 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 gitu kan tapi kan gak pernah ah udahlah apa sih riba gitu maksudnya gitu lah dengan pola pikir-pola pikir yang gak tau gitu jadi nah ini salah satu cara aku untuk apa ya ini mencoba hal baru yodah deh ini nge-gym ya pengen ngebentuk otot biar kuat tulang dan sebagainya jadi akhirnya oh yodah deh yuk ini memutuskan lagi gitu untuk nganggak gitu mengambil hal baru gitu walaupun kita tau ini ini model belajar baru lagi gitu kan pasti kan perlu effort perlu tenaga perlu niat gitu kan itu ah yaudahlah gitu untuk kebaikan masa depan ibaratnya gitu untuk masa depan yang lebih baik yaudah yuk lah mari lagi cobalah yaudah gitu melangkah nge-gym dan ya ternyata seru juga gitu ya ternyata seru juga bahwa nah itu salah satu yang aku apa salah satu yang aku pilih kenapa aku pilih di gym yang aku ini sekarang ini adalah karena ada kelasnya oh kita ada komunitasnya betul kita ada komunitasnya itu jadi ini seru nih jadi gak sendirian kan maksudnya gak sama diriku sendiri aja yang ini-ini kan ngerti kan pak jadi kayak gak ngerti-ngerti keruotannya sendiri aja ini bener-bener tapi itu ada kelas jadi itu yang ya itu balik lagi memberi semangat gitu oh halaupun kan aku newbie ya di kelas itu mereka tuh udah pada suhu-suhu ya bukannya udah pada puluh-puluh kilo gue lima kilo aja kayaknya udah ini ya gobias gitu tapi gak apa gitu gak apa-apa gitu mereka juga support juga ya semangatnya nanti juga udah berapa bulan kebiasa kok nanti ini jadi kayak apa ya omongan-omongan itu yang memberi semangat lagi gitu view lagi energi lagi untuk coba hal baru ya itu walaupun hal baru gitu sebulan pertama badanku udah pasti hari pertama udah pasti pegel-pegel semua iya seminggu kayak apa dua minggu pertama itu kayak di remek-remek gitu si otak apa si otot itu semua gitu tapi lama kelaman udah ilang iya lama kelaman udah ilang ini lumayan lah strengthnya udah rada panjangan napas udah rada panjang udah gak sanggap gitu awal-awal satu bulan pertama jadi ya gitu deh mantep mantep jadi sebelum kita tutup gue coba rangkum jadi ini ini pelajaran juga maksudnya pelajaran juga buat gue buat temen-temen yang nonton yang nomor satu pada saat kita mau mengubah pola itu emang pasti ada susah sih ada mental barrier yang harus kita overcome jadi begitu temen-temen udah berhasil overcome itu itu akan jauh dimudah kayak dari bufanda juga pengalaman bufanda itu gue nangkup mantep sekarang begitu kita mau mulai sesuatu yang baru itu juga akan terefek ke kehidupan kita yang lain jadi kita lebih berani untuk mencoba sesuatu yang baru terus yang kedua community jadi kalau temen-temen merasa temen-temen itu sendiri susah coba cari ke tempat-tempat yang punya komunitas yang saling supportive karena strugglingnya temen-temen itu bukan sendiri temen-temen gak sendiri dalam struggling ini orang-orang itu banyak pasti yang struggling dengan yang sama jadi coba temen-temen cari komunitas yang positif yang bisa support temen-temen oh man luar biasa sekali ibu thank you so much untuk wakilnya dan luar biasa jadi semoga temen-temen bisa mendapatkan manfaat ini ya thank you so much people I will see you later terima kasih